Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, jadi perubahan dunia sekarang ini sangat cepat sekali. Sekali saya ulangi, sangat cepat sekali. Tiap detik berubah, tiap menit berubah, tiap jam berubah, tiap hari berubah, tiap minggu berubah, tiap bulan berubah. Perubahannya cepat sekali. Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Pasti ditinggal. Kerja kita monoton, ditinggal kita. Coba kita lihat. Ada internet. Kita banyak yang baru belajar apa itu internet. Sudah berubah, ganti mobile internet. Mobile internet kita baru apa sih? Mobile internet. Ganti lagi artificial intelligence. Mesin cerdas. Apa ini? Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Jadi kalau kita masih berkutat, rutinitas ini, itu, ini, ditinggal, sudah ditinggal kita. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya. Coba kita lihat Elon Musk berbicara masalah Tesla mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Berbicara masalah space egg, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat HH yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat, yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain. Seudon terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kebar bohong, apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede, tapi kalau enggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah, enggak tahu kita output-nya apa, enggak tahu kita outcome-nya apa. kapan negara ini akan mau maju. Kita harus sadar semuanya. Dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru, belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol, negara lain, tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun, hanya bisa membangun 780 kilo. di China, yang dulu belajar kepada kita sudah 280 ribu kilo. Dulu belajar kepada kita apa yang salah dari kita. Itu yang harus kita evaluasi. Saya kaget. Dulu PT PAL, tahun 1972 dibuka, Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL. tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun, bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Kembali lagi ke anggaran. Infrastruktur, coba. 2015 di PU saja, di PU saja, Rp119 triliun. 2015, Rp119 triliun. Rp119 triliun. Rp119 triliun. Itu infrastruktur hanya di PU. saya ingatkan ini juga perlu diawasi. Ini duit gede, ini anggaran gede. Di perhubungan, coba kita lihat, Rp119 triliun. 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 Ini duit gede sekali. Memang kita sekarang ingin fokus, ingin konsentrasi kepada infrastruktur, karena kita sudah ditinggal jauh oleh negara-negara lain di sekitar kita. Ini adalah basic dalam rangka kita menuju ke step berikutnya. anggaran desa, coba kita lihat. Hati-hati terhadap anggaran desa. 2015, Rp20 triliun. 2016, Rp47 triliun. 2017, Rp60 triliun. Meningkatnya, meloncat. Sangat besar sekali. Tetapi hati-hati, mengelola uang sebesar ini juga tidak gampang. Tidak mudah. hati-hati. Saya senang tadi kepala desa diajak ke istana, tapi yang diajak adalah yang baik-baik, yang sudah bagus dalam pengelolaannya terhadap dana desa itu dan para bupatinya juga. saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit. bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau tidak cara-cara pengelolaannya baik. oleh sebab itu saya harapkan aparat pengawasan kita betul-betul ini di kawal, diawasi, di cek, di kontrol betul, agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik. Dan tolong dimulai dibangun sebuah sistem, aplikasi sistem keuangan desa ini yang simple, yang sederhana. Saya lihat yang dulu laporannya ruwetnya kayak gimana kepala desa malah tidak ngurus. Desanya malah ngurus laporannya nanti. Kalau cara membuat laporannya ruwet seperti yang saya lihat dua tahun yang lalu. Buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang simple, yang sederhana sehingga cepat, gampang buatnya. jangan buat berlembar-lembar, lapis-lapis, yang paling penting simple, sederhana, tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip di situ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang untuk apa. Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Sekali lagi, aplikasi sistem keuangan desa ini sangat penting sekali untuk segera diimplementasikan sehingga ada transparansi, ada pertanggungan jawab yang betul-betul konkret, real. Tidak hanya ditulisan, tetapi lapangannya juga kelihatan. tidak hanya di pelaporan, tapi konkret bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Keinginan kita ke sana. Jangan sampai kita bahasa-bahasi dengan laporan-laporan, tetapi barangnya nggak nongol untuk apa. sekali lagi saya ingin kepada semua menteri saya sampaikan orientasi kita jangan orientasi prosedur, harus berubah orientasi kita ada orientasi hasil, orientasi hasil. Saya sudah perintahkan ke Menteri Keuangan juga masalah SPJ yang dulunya ruwet sampai berapa Pementeri? 44. 44. Apa itu? 44 laporan. Juknisnya berapa? 98. Apa-apaan ini? semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk kerja, tapi ngurusi SPJ. Saya sampaikan nggak mau saya berblit-blit seperti itu. Dan Bu Menteri langsung respon. Sekarang sudah berapa? 44. Sekarang jadi 2. 2. Bukum Menteri beri tepuk tangan dong. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan perlu saya ingatkan pada hari ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan Rakornas Pengawasan Interen Pemerintah tahun 2017 dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.